Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga anak anda semua di melekat Allah Dan tentunya semoga bapak, ibu anda semua di rumah Sehat-sehat, kemudian diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Dan senantiasa dilimpahkan rahmat dan karunia Pada hari ini, Kamis 21 Januari 2021 Yang ingin saya jelaskan adalah Bab 5, Bab 6, Bab 13, dan Bab 14 Jadi 4 bab langsung saya jelaskan hari ini Dan tentunya dari 4 bab ini hanya munculkan satu tugas saja Supaya anak anda semua tidak kabuhulan Terlalu banyak tugas Bab 5 adalah tarik kreasi Kemudian tarik kreasi lompat Satu bab, bab 6 adalah unsur-unsur yang mendukung tarik kreasi Kemudian lompat lebih jauh lagi Bab 13 adalah pola lantai Dimana pola lantai ini nanti tidak diterapkan di tarian yang ingin bapak jelaskan Baru di bab 5 al 14 adalah praktek tarik kreasi Nah, ngomong-ngomong dengan tarik kreasi Apa yang dimaksud dengan tarik kreasi? Sebetulnya, tarik kreasi ini adalah suatu tarian kelanjutan dari tarian tradisi Tarik kreasi ini Atau tarik tradisi ini dipengaruhi Misalnya, tarian asal dari Jawa Barat Dipengaruhi oleh dari Jawa Tengah Dan dari Jawa-Jawa yang lainnya Yang mengakibatkan sebuah bentuk tarian baru Dalam kebudayaan Kebudayaan suatu daerah atau negara Bercampur dengan kebudayaan negara lain atau daerah lain Akan menghasilkan kebudayaan baru itu dinamakan akulturasi Jadi akulturasi adalah pencampuran dua buah kebudayaan Yang menghasilkan kebudayaan baru atau corak baru Contoh dalam musik Musik dangdut Disatukan dengan musik pop jadi popdut Kemudian musik tradisional Jawa Barat Jai-pong dengan dangdut jadi pongdut dan lain sebagainya Nah, dalam tarian kreasi ini banyak sekali macamnya Saya ingin menunjukkan yang satu saja Yaitu tarian kreasi yang berasal dari Aceh Yaitu tarian saman Jadi tarian saman saya munculkan disini dengan harapan Kalian mampu berkreasi di rumah sendiri Meskipun hanya pelakunya adalah kalian sendiri Tarian saman Sekilas dengan tarian saman Tarian saman itu berasal dari Aceh Diciptakan oleh sesaman Sesaman adalah salah satu pemuka agama pada saat itu merasa khawatir Merasa gerah Berkecabuk hati Sesaman itu manakala melihat masyarakat di Aceh pada saat itu Mulai lalai di dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam Dalam pengajian mulai kosong Kemudian para pemuda-pemudi semangat jualnya itu berkurang Nah, kemudian sesaman berpikir bagaimana caranya mengumpulkan masyarakat Mengumpulkan para pemuda-pemudi Untuk diberikan nasihat Untuk diberikan pemahaman tentang keadaan masyarakat Aceh pada saat itu Akhirnya sesaman menciptakan tarian saman Tujuan utamanya itu adalah Satu Menyambut molin nabi Yang kedua adalah Untuk Mengarahkan masyarakat Aceh Supaya kembali Semangat di dalam berjuhan Semangat di dalam mengamalkan Ajaran-ajaran Islam Nah, ciri-ciri tarian saman Ciri-ciri tarian saman Ini harus ditampilkan ya Ciri-ciri tarian saman Yang pertama adalah tepuk tangan Yang kedua tepuk paha Yang ketiga tepuk dada Nah, contohnya Gerakannya seperti ini Bersilang Bisa hitungan dulu Satu Dua Satu Dua Satu Dua Gerakannya yang lain Satu Dua Satu Dua Satu Dua Gerakan yang lain diikuti dengan kepala Satu Dua Satu Dua Satu Dua Satu Dua Dan seterusnya Ciri yang berikutnya Tarian saman Diirini oleh lagu Lagu itu biasanya Bernulansa dakwah Jadi ajakan Kepada masyarakat Atau kepada penonton Untuk melakukan hal-hal yang baik Kemudian cepat Lambatnya Tarian saman Ditutukan oleh cepat Lambatnya Lagu yang menyanyikan Tarian saman Dimainkan oleh Sekelompok orang Biasanya kalau Perempuan Ya perempuan semua Kalau laki-laki Laki-laki semua Tetapi jumlahnya Ganjil Nah pimpinan Dari tarian saman Itu disebut C Pimpinan tarian saman Disebut C Ya Pada minggu ini Masing-masing Ananda semua Di rumah Menciptakan Dua gerakan Minggu depan Dua gerakan Atau sekarang Menciptakan Atau mempraktekan Empat gerakan Tetapi harus diiringi Dengan nyanyian Nyanyiannya Dari mulut sendiri Sajalah Misalnya boleh Boleh ajakan kebaikan Boleh sholawat Misalnya gini Sholatullah Salamullah Ala Tohar Rasulullah Sholatullah Begitu semakin cepat Lagu yang diikan Maka gerakannya akan Semakin cepat Itu Gerakan yang pertama Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Gerakan yang kedua Boleh dipakai Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Gerakan yang ketiga Dengan kepala Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Dan silahkan kalian Buatkan gerakan Gerakan yang lainnya Posisinya boleh Duduk ya Kayak begini Duduknya Ini dilipat Ini dilipat Ini Nah Ini yang dulunya Salatullah 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 Rasulullah Salatullah 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 Alayasih Habibillah Lipat cepat Salatullah Salatullah Dan seterusnya Sekali lagi Pada minggu ini Anda semua Silahkan mempraktekan Tarian zaman Diusahakan Bulan Januari Kalian Januari akhir Kalian bisa store Tarian zaman Dengan durasi Satu menit Nanti Bapak akan kirimkan lagi Contoh tarian zaman Yang durasinya Tiga menit Dua menit Dari Kelas sembilan Yang Tahun lalu Sekian Bila Taufiq Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati